Namaskar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Berita Bollywood, berita paling update seputar dunia Bollywood. Aktris veteran sekaligus anggota Parlemen India, Jaya Bachan, istri dari Amitabachan, pada beberapa waktu lalu mengatakan pada DPR bahwa pemerintah harus mendukung industri hiburan yang saat ini menjadi sasaran cemohan karena tindakan beberapa orang. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru sekutar berita Bollywood. Seiring dengan masalah yang terjadi di Bollywood saat ini, Jaya Bachan pun bersuara dengan berkata hanya karena kesalahan sedikit orang tidak bisa memukul rata semuanya di industri Bollywood. Dia juga berkata bahwa industri hiburan selalu melangkah maju untuk mendukung pemerintah dan apapun pekerjaan baik yang dilakukan. Jika ada musibah alam, mereka menyumbangkan uang dan menawarkan jasanya. Dia menambahkan bahwa industri Bollywood membawa ketenaran internasional bagi India. Orang-orang di industri hiburan dicambuk oleh media sosial. Orang-orang yang terkenal di industri menyebutnya selokan. Saya sangat tidak setuju. Saya berharap pemerintah memberi tahu orang-orang tersebut untuk tidak menggunakan bahasa seperti itu. Kata Jaya Bachan. Pernyataan Jaya ini berkaitan dengan komentar artis Kang Nganara Naut yang sebelumnya menyebut industri perfilman Bollywood seperti selokan dan menuduh orang-orang di dalamnya menggunakan narkoba. Setelah itu Kang Nganara Naut membalas serangan Jaya Bachan melalui Twitter dengan menuliskan, Jaya G, akankah Anda mengatakan hal yang sama jika di posisi saya itu adalah putri Anda suweta yang dipukuli, dibius, dan dianiaya saat remaja? Apakah Anda akan mengatakan hal yang sama jika Abishek mengeluh tentang intimidasi dan pelecehan terus-menerus dan ditemukan tergantung pada suatu hari? Tunjukkan belas kasihan kepada kami juga. Kemudian Jaya Bachan juga mengecam aktor sekaligus politikus Rafi Kishan mengenai pernyataannya tentang narkoba di sedang Parlemen Lok Syaba pada beberapa waktu lalu. Jaya Bachan berkata, Hanya karena beberapa orang, Anda tidak dapat menodai citra seluruh industri. Saya benar-benar malu kemarin salah satu anggota kami di Lok Syaba yang berasal dari industri film berbicara menentangnya. Sayang sekali, mereka menghina industri tempat mereka mencari nafkah. Menanggapi hal tersebut, Rafi mengatakan bahwa dia terluka dengan perkataan Jaya Bachan. Rafi berkata bahwa dia tidak mengerti mengapa dia dikatakan menghina tempatnya mencari nafkah. Dia mengira bahwa Jaya Bachan tidak mendengarkan dengan seksama pernyataannya. Dia berkata yang menjadi perhatiannya yaitu, Narkoba bukanlah gaya hidup, itulah mengapa penting untuk menangkap siapa saja yang melakukannya. Kemudian Rafi menyimpulkan dengan mengatakan bahwa dia pribadi merasa setiap industri menggunakan narkoba, karena barang terlarang itu ada di mana-mana, dan sedikit orang dari industri yang mungkin tidak melakukannya. Namun hal tersebut harus dihentikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.